Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu an la ilahi lallahu Asyadu anna muhammad rasulullah Raditu billahi rabbah Wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah rabbi syurahi saudari wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Senang berjumpa dengan anda dimana saja anda berada ya semoga anda beserta keluarga tentunya selalu diberikan kesehatan rezeki yang barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita semua atau anda semua bisa melakukan aktivitas dengan kebahagiaan tentunya ya pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita sharing kita tentang sesuatu yang amat berharga jadi suatu produk dimana kita butuhkan untuk kesehatan untuk semuanya dan peluangnya sangat besar tapi belum kita penuhi dengan baik ya pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang bagaimana mengelola memanage ya atau terutama susu ya setelah kita lakukan proses pemerahan ini sesuatu yang sangat strategis karena tujuan utama kita mengelola sapi perah itu adalah ujung-ujungnya kita menghasilkan atau mendapatkan produk susu yang baik ya yang sehat yang punya higienitas yang tinggi ya tidak tidak terkontaminasi sehingga kualitasnya bisa di pertahankan dengan baik sampai ke konsumen ataupun kita olah ya menjadi produk susu yang lain ya sesuai dengan keinginan kita tentunya nah bagaimana kita menangani susu segar ini ya kita tahu bahwa susu segar ini memiliki kandungan biokimia ya ataupun kandungan nutrisi atau kandungan nutrien yang kompleks ya dengan aktivitas air yang tinggi kandungan airnya tinggi nah hal tersebut menyebabkan susu menjadi media yang baik untuk mikroba berkembang ya jadi susu ini adalah makanan yang sangat elitis ya bagi tubuh atau bagi siapa bagi makhluk hidup ya karena untuk ya makanya mengundang sesuatu yang menarik bagi mikroba untuk berkembang ya kita gak tahu di sekitar kita bagaimana di udara itu sangat banyak sekali mikroba yang siap apabila dia mempunyai mendapatkan media yang baik maka dia akan berkembang dengan cepat ya oke aktivitas mikroba tersebut dapat merusak nilai gizi susu jelas ya dan dalam waktu yang sangat amat singkat bisa membuat susu menjadi asam serta tidak layak dikonsumsi beda kalau kita memang sengaja misalnya membuat yoghurt itu beda beda lain cerita nah ini kalau misalnya susu segar ini kalau tidak kita kelola dengan baik dia akan menjadi cepat asam apalagi kita menempatkannya kurang tepat atau tidak ada kondisi bagaimana penyimpanan yang baik itu maka dia akan cepat rusak kemudian susu segar ini hanya memiliki waktu simpan di suhu ruang sekitar 5 jam setelah pemerahan tidak lama 5 jam itu dan ini sudah maksimal kalau bisa secepatnya untuk dilakukan pengolahan atau disimpan kerusakan yang terjadi pada susu susu segar ini disebabkan oleh terbentuknya asam laktat asam laktat ini dari mana asalnya ini adalah hasil fermentasi laktosa dari atau yang dilakukan oleh bakteri koli jadi laktosa yang ada pada susu memang khas tetapi hal ini menjadi makanan yang baik bagi bakteri sehingga nanti setelah itu maka terjadilah susu rasanya asam dan kalau kita makan sudah rasanya berbeda ya oke nah apabila terjadi kerusakan pada susu segar maka susu tidak akan dapat dijual ya sehingga akan memberikan kerugian bagi produsen atau peternak ya yang memproduksi susu dan apabila susu yang rusak dikonsumsi oleh konsumen akan berdampak buruk terhadap kesehatan konsumen susu memang salah satu ya salah satu bahan atau minuman yang baik tetapi kalau kita minum dalam kondisi yang sudah terkontaminasi bukan baik tapi malah membuat sesuatu atau tubuh kita atau konsumen itu menjadi sakit ya kita berharap sehat malah tidak tidak sehat alias sakit jangan sampai demikian ya karena kita sudah susah-susah memelihara sapi dengan baik ternyata di ujungnya setelah kita produksi kita tidak bisa memberikan pengelolaan yang baik terhadap produk susu ini sangat disayangkan kalau demikian padahal itu gampang dan bisa dilakukan oleh semua orang nanti kita jelaskan bagaimana apa yang harus kita lakukan berdasarkan penjelasan kita kaji tadi di atas ataupun berbagai macam pertimbangan di atas maka diperlukan suatu upaya penangan atau handling yang tepat pada susu segar ini penanganan susu segar sangat penting dilakukan guna menjaga dan memperlambat penurunan kualitas susu serta memperpanjang waktu simpan susu jadi ini sangat penting apalagi kita tahu kondisi misalnya lihat gambar di sebelah ini bagaimana kalau misalnya secara tradisional kita perah dengan tangan itu bisa banyak kontaminan yang mungkin muncul secara kesat mata kita tidak bisa melihat di udara yang terbuka terbawa air mungkin nanti susu juga bisa menyerap bau bauan di sekitar yang ada mungkin kita baru menempatkan pakannya dan lain-lain ini akan mengganggu nanti atau mengkontaminasi produk susu yang kita hasilkan nah kita yang harus kita lakukan apa yaitu dengan penyimpanan bagaimana penyimpanannya susu yang berasal dari sapi yang sehat maka akan menghasilkan susu yang bebas dari bakteri bagaimana menjaganya supaya kualitas susu tersebut tetap baik maka susu harus terhindar dari kontaminan yang dapat merusak kualitas susu tersebut sementara kontaminan ini banyak di sekitar kandang tersebut bahkan di anak kandang ataupun yang memerah pun kalau terlalu banyak berbicara ngobrol misalnya apalagi sambil merokok itu bisa menimbulkan banyak kontaminan yang yang mungkin akan terciprat masuk ke dalam susu ya syukur-syukur kebiasaan baru di era pandemi ini dengan memakai masker menjadi kebiasaan kita waktu memerah itu malah lebih bagus ya kita manfaatkan ada hikmah di situ pandemi makan kita bisa memperbaiki kualitas susu yang kita punya untuk menghibur diri susu hasil pemerahan yang diperoleh sebaiknya langsung dimasukkan ke dalam milk hand ya milk hand ini ini ya tadi milk hand ini mungkin bentuknya seperti ini dia harus upayakan menggunakan bahan stainless stainless steel atau aluminium yang benar-benar tahan korosi ya nanti di dalamnya juga tidak ada lekukan yang sulit kalau misalnya kita membersihkan benar-benar harus dijamin jangan kita melakukan inovasi kadang-kadang oh ini ada bekas tong yang biasanya warna hijau ataupun cerigen itu nanti kurang bagus karena bagaimanapun nanti di dalam membersihkan itu akan kesulitan ya dan itu menjadi sarang bersembunyi apalagi cerigen yang di bagian pegangan itu kan tidak mungkin itu dibersihkan itu menjadi sarangnya kontaminan nantinya ya apalagi membersihkan ada kandungan lemak yang terlewatkan ini akan menghasilkan susu nanti yang kurang baik tentunya ya nah namun sebelum memasukkan susu ke dalam milk can susu perlu disaring ya mungkin ada rontokan ya dari bulu ataupun yang kita secara tidak sadar ada bagian kotoran debu dan lain-lain ini juga perlu disaring menggunakan apa bisa menggunakan kain ya kain belacu atau kain yang memang yang kita sering gunakan ya boleh ya dengan bahan yang bukan kalau bisa tidak mudah luntur jangan kain batik ya yang putih yang polos ya kalau perlu dari serat-serat alami yang mungkin yang ada di sekitar kita ya atau alat penyaring lainnya dengan menggunakan fine metal screening misalnya itu juga bisa tapi ini bermodal biasanya kain belacu juga bisa kita gunakan ya asal jangan kena warna apalagi warna tekstil ya yang putih saja ya putihnya bukan putih diwarnai tapi putih yang benar-benar alami yang kita menggunakan kain ya yang yang benar-benar yang tidak menggunakan pewarna tentunya kemudian milkan yang baik harus terbuat dari bahan stainless steel ya karena bahan stainless steel yang terinsulasi dengan baik sehingga mampu mencegah terjadinya peningkatan suhu jadi kita disamping punya kekuatan stainless steel ini juga bisa mempertahankan suhu bahkan kalau memungkinkan ini bisa tidak terlalu panas menimbulkan panas atau perubahan yang sangat drastis jadi dia bisa apalagi kondisi panas di sekitarnya masih bisa dipertahankan supaya jangan terlalu cepat berubah suhunya nah awal mulai terjadinya kontaminasi pada susu berasal dari lingkungan kandang sapi oleh karena itu susu yang didapatkan harus sesegera mungkin dikeluarkan dari kandang jadi benar-benar begitu kita perah jangan babi bunung wapas saja atau beraktifitas yang lain jadi begitu kita perah harus cepat-cepat dikeluarkan kalau syukur-syukur memang ada tempat untuk penampungan susu di areal kandang ini jadi cepat begitu kita misalnya kita tampung langsung kita bawa ke tempat untuk menampung susu itulah salah satu upaya sebetulnya sederhana gampang mudah tidak sulit apalagi istilahnya itu bisa kita lakukan dan itu tidak perlu mengeluarkan biaya karena memang tinggal keinginan kita atau kita tahu strateginya bagaimana kita secepatnya untuk membawa susu itu keluar dari kandang kemudian tujuan untuk menjaga supaya susu tidak terkontaminasi dengan bakteri ataupun bau yang tidak sedap yang berasal dari sapi dan kotoran yang ada di dalam kandang termasuk hati-hati dengan kandang walaupun misalnya dia menggunakan wear pack atau jas jas lab ataupun yang lain yang memang sering kita gunakan atau baju kerja itu juga harus yang bersih setiap hari upayakan diganti ini yang ini ataupun dia terlalu pesolek suka menggunakan minyak wangi itu upayakan jangan dulu deh kalau dikandang nanti bisa mengkontaminasi bau susunya nggak lucu juga dan itu tidak malah tidak standar kalau misalnya susu yang kita produksi yang kita peroleh itu bau minyak wangi bukan ini malah aneh jadi tidak sesuai dengan SNI yang kita inginkan standarnya nah kondisi ini penting untuk memperhatikan atau diperhatikan terutama pada kandang dengan ventilasi yang tertutup setelah itu sebaiknya susu segera diantar ke tempat penampungan ataupun kalau di desa itu ada KUD yang bersama berkelompok maksimal 2 jam setelah pemerahan hentikan aktivitas yang lain cepat kita harus kita antar susu tersebut ke tempat penampungan jangan tunggu-tungguan ini makan dulu kalau bisa sebelum pemerahan itu sudah makan dulu setelah perah itu selesai kita langsung antar syukur-syukur ada orang lain yang bisa ngantar selama kita misalnya beraktivitas di kandang pokoknya sudah selesai langsung antar ke tempat penampungan sehingga ini menjaga kualitas susu yang kita hasilkan sederhana sebetulnya jangan kelelet jangan mungkin ditunggu-tunggu yang tidak jelas atau beraktivitas lain yang jelas begitu kita dapat susunya sudah kita perah langsung kita bawa ke tempat penampungan nah di tempat penampungan atau di KUD atau ke kelompok nantinya susu segar akan dikumpulkan dan disimpan dalam cooling tank memang disiapkan supaya nanti bisa didinginkan jika tidak segera dikirim maka disarankan yang ada di dalam milk can itu disimpan pada suhu sekitar 4-5 derajat celsius atau chilling sebagai upaya untuk menghambat aktivitas dan perkembangan mikroba pada susu jadi ini upaya yang bisa kita lakukan mau tidak mau kita harus mencari tempat memang untuk mendinginkan ini modal lagi ini kalau terpaksa misalnya anda hujan lebat yang tidak memungkinkan untuk keluar disiapkan mau tidak mau pendingin bagaimana upaya kita masukkan ke tempat pendingin atau chilling dengan suhu kisaran 4-5 derajat oke nah pada pemerahan dengan sistem milking parlor atau sudah serba mesin mekanisasinya sudah ini ya susu hasil pemerahan langsung dialirkan melalui pipa stainless steel menuju cooling unit dan disimpan di sana pada suhu 2-4 derajat celsius sampai dikirim ke tempat pengolahan susu atau industri pengolah susu ini sudah dilakukan pada industri peternakan sabi perah yang perusahaan perusahaan besar tetapi kalau untuk di daerah yang masih UKM itu ya mau tidak mau kita harus mengantarnya biasanya mereka berkelompok karena cooling unit ini asep perangkat cooling unit ini memerlukan input atau biaya yang cukup besar nah ini memang harus berkelompok nanti dilakukan bersama biasanya dalam ataupun kelompok yang memang punya kemampuan untuk mengadakan atau membuat cooling unit ini ya itu intinya harus segera sesegara mungkin untuk dilakukan atau dibawa ke tempat penampungan sehingga akan cepat untuk ditinginkan pada cooling unit tersebut nah bagaimana pendinginan ya setelah susu dimasukkan ke dalam milk can maka upaya berikutnya adalah untuk menghambat aktivitas dan perkembangan mikroba pada susu yaitu melalui pendinginan pada suhu kisaran sekitar 4-7 derajat celsius apabila fasilitas peralatan pendingin terbatas maka upaya pendinginan dapat dilakukan dengan menggunakan balok es misalnya tetapi harus disiapkan dulu esnya jarak jangan sampai baru mau buat dulu jadi benar-benar kita siapkan es balok atau balok es misalnya milk can yang telah berisi susu dimasukkan ke dalam bag atau tempat khusus yang berisi es balok tersebut kemudian kita tutup dengan rapat itu salah satu upaya kalau kondisi tidak memungkinkan untuk mengantar kita harus lakukan hal tersebut oke kemudian perlu dipahami juga bahwa pada suhu pendingin ini mikroba atau bakteri yang ada pada susu tidaklah mati ini hanya untuk memperpanjang masanya kemudian pendingin pada pendinginan hanya membantu untuk proses memperlambat atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri jadi sebetulnya bakteri sudah ada kita tidak menjamin di sekitar peralatan ataupun diudah pasti dia kontak ini yang harus diwaspadai jadi di dalam susu itu sudah ada dengan mendinginkan itu adalah bagaimana kita menghambat supaya aktivitas bakteri itu tidak berlangsung nah suhu selama proses pendinginan harus dijaga dalam kondisi yang konstan waktu pendinginan dengan balok es misalnya maksimal dilakukan selama 2-3 jam itu maksimal setelah itu harus sudah upayakan untuk diolah ataupun di kirim ke tempat penempungan nah di peternakan sapi perah yang berskala produksi besar dimana pemerahan dilakukan dengan sistem milking powder maka susu segar yang diperoleh dalam jumlah yang besar akan dialirkan langsung melalui pipa ke cooling unit jadi tidak kontak dengan udara kontak dengan keadaan udara sekitar karena memang terhubung langsung ke cooling unit itu bisa minimal sementara kalau yang tradisional apalagi kita menggunakan tangan itu begitu kita mamerah kemudian tempat penampungannya terbuka ya sudah disitulah banyak kontak dengan ini mikroba yang ada di sekitarnya ya oleh karena itu ya upaya upaya yang bisa kita lakukan ya tadi ya kalau misalnya anak kandangnya yang mungkin harus dilakukan jangan terlalu banyak bicara apalagi kalau sakit itu jangan disuruh untuk memerah ya ganti walaupun itu resiko ya ini dalam rangka untuk produk susu yang kita hasilkan supaya benar-benar bagus ya berkualitas baik sehingga menyehatkan seperti yang tergambar ya bahwa susu itu adalah salah satu bahan atau materi yang sangat baik untuk kesehatan ya susu yang baru diperah dapat langsung segera atau sesegera mungkin didinginkan dari suhu misalnya 37 derajat celcius menjadi 4 derajat celcius bahkan bisa juga 2 derajat celcius itu secara cepat dilakukan oke nah pendinginan tersebut dapat dilakukan karena susu ditempatkan dalam tanki pendingin yang khusus yang disebut cooling unit tadi atau cooling tank tadi ya yang dilengkapi dengan pengaduk atau sistem sanitasi yang spesifik untuk mencapai suatu standar higienis tertentu ya kita bekerja dengan susu atau bergaul dengan susu ini benar-benar termasuk petugasnya itu harus steril ya harus dijaga sanitasinya mulai dari tempat dan segala macam peralatan ini benar-benar harus kita higieniskan atau kita sterilkan ya nah penyimpanan susu pada cooling unit maksimal itu yang baik itu sekitar 18-24 jam penyimpanan susu pada 4-7 derajat celcius penting untuk dilakukan hingga susu tersebut siap untuk di olah lebih lanjut menjadi berbagai produk susu yang kita inginkan ya jadi setelah ini harus cepat di olah termasuk ya walaupun dia industri pengolah susu tidak bisa atau tidak boleh atau tidak disarankan berlama-lama dia diharapkan benar-benar harus sesegar mungkin untuk diolah lebih cepat lebih segar itu akan lebih bagus dan kandungan nutrienya bisa dipertahankan ya termasuk kalau memungkinkan enzim yang ada di susu itu masih punya aktivitas itu akan lebih bagus lagi kemudian kita rangkum dari berbagai macam yang sudah kita jelaskan di depan sekali lagi susu itu memang memiliki kandungan zat gisi nutrisi atau nutrien atau secara biokimia yang komplek dengan kadar air yang tinggi ya tetapi di salah satu sisi ini mudah rusak akibat aktivitas mikroba yang ada di dalam susu itu sendiri ya baik melalui kontaminan ataupun kontak dengan peralatan yang ada di sekitarnya ya untuk proses pemerahan tersebut maka dari itu perlu suatu perlakuan atau penanganan yang khusus ya susu segar agar kualitas susu tidak rusak dan umur simpan susu menjadi lebih panjang strateginya itu harus cepat tepat ya harus benar-benar kita bekerja dengan efektif ya efisien tentunya oke nah upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan susu agar tetap segar ya bisa kualitasnya optimal adalah melalui penyaringan ya sebelum kita lakukan itu kemudian disimpan susu itu pada milk can yang terbuat dari bahan yang sudah terstandar misal stainless tadi stainless steel ya nah upaya berikutnya yaitu melalui pendinginan setelah semuanya proses di atas tempatnya sudah kita siapkan dengan standar yang baik maka proses berikutnya adalah proses pendinginan pendinginan ini dapat dilakukan dengan menyimpan milk can pada tong yang berisi es batu atau pada suhu yang terjaga dan konstan selama 2-3 jam misalnya ya oke nah upaya pendinginan berikutnya yaitu menggunakan cooling unit ini pada perusahaan yang besar ataupun KUD yang sudah terkoordinir atau dikoordinir oleh beberapa kelompok ternak dan punya kemampuan membangun cooling unit ini ini juga bagus ya kita lakukan pada pertenakan modern malah lebih bagus lagi ya skala besar susu yang diperah dengan sistem milking parlor dapat langsung dialirkan ke dalam cooling unit dengan suhu 2-4 derajat celsius nah bahkan itu sudah terekot ya kalau di perusahaan yang besar begitu ternak itu masuk ke tempat ini pemerahan milking parlor ini dia ada chipnya masing-masing sapi itu kalau kita punya nama kalau sapi juga punya nama dan setelah itu produksi susunya langsung terekot berapa misalnya 30 liter si anak maaf si fulan eh si fulan cowok ya yang harus sapinya harus betina ya jadi juga langsung terekot berapa produksinya 30 liter misalnya langsung masuk ke cooling unit dan kemudian didinginkan dengan kisaran suhu antara 2-4 derajat celsius nah pada cooling unit ini juga tidak boleh berlama-lama ya jadi harus sesegera mungkin untuk diolah ya maksimal di cooling unit itu atau kisarannya antara 18-24 jam itu beberapa hal ya yang sesuatu yang harus dipertimbangkan di dalam memanage ya susu atau produk susu yang sudah kita hasilkan supaya benar-benar kita berharap produk yang kita hasilkan benar-benar bisa mempunyai kualitas yang optimal ya demikian yang bisa disampaikan tetap semangat ya semuanya tetap kita berupaya berinovasi supaya produk yang atau produk susu yang kita hasilkan itu bisa bermanfaat untuk semuanya dan berlomba-lomba kita berbuat kebaikan sehingga kita kesejahteraan kita semua bisa terjaga terjamin dan selalu bersemangat untuk meningkatkan kapasitas keterampilan dan kemampuan kita untuk beternak terutama di bidang sapi perah ini nasur minallah fatuhun karib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh